Hai semua, aku Adele dan selamat datang di channel youtubeku Di video kali ini, aku akan menunjukkan cara membuat dompet handphone rajut dengan teknik tapestry dengan motif seperti ini Motif ini sudah pernah aku bikin di video yang ini Benang yang aku pakai untuk membuat dompet rajut handphone ini adalah jenis benang polyester D18 Atau lebih spesifiknya aku menggunakan merek polycherry Dan hakpen yang aku pakai berukuran 2 per 0 Atau gunakan ukuran hakpen yang lebih kecil supaya hasil rajutannya rapi dan rapat Untuk link pembelian benangnya sudah aku tulis di deskripsi Dompet rajut handphone ini berukuran 18 x 9 cm Jadi hanya muat 1 handphone Aku juga sudah membuat beberapa dompet rajut handphone dengan motif yang sama Tapi dengan kombinasi warna yang berbeda Sebelum kita ke video tutorialnya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalian juga bisa men-share videoku ini Supaya teman kalian yang mempunyai hobi yang sama Bisa melihat videoku dan kita sama-sama belajar Dan simak videonya sampai habis ya Terima kasih Kita akan buat alasnya dulu Untuk motif kali ini Diperlukan jumlah alas dengan kelipatan 6 Buat slip knot Aku memakai hakpen dengan ukuran 2 per 0 Atau ukuran yang kecil Supaya hasil rajutannya rapat Kemudian buat rantai dengan kelipatan 6 Aku membuat 66 rantai 66 rantai sudah selesai dibuat Isi tiap lubang rantai dengan 1 single crochet Dimulai dari lubang rantai kedua Buat 64 Buat 64 Single crochet Buat 64 Buat 64 Buat 64 Buat 64 S 64 single crochet sudah selesai dibuat tersisa 1 lubang terakhir di lubang terakhir isi dengan 3 single crochet kemudian kerjakan di sisi sebaliknya buat 63 single crochet 63 single crochet sudah selesai dibuat isi 2 single crochet di lubang terakhir bagian alas sudah selesai total single crochet berkeliling pada alas berjumlah 132 single crochet kemudian lanjutkan membuat baris pertama dari sebelah sini untuk membuat baris pertama diawali dengan merajut menggunakan benang berwarna putih jadi bagian ini diganti dengan benang berwarna putih terlebih dahulu lepaskan dulu bagian yang melengkung lalu kita ambil benang berwarna putih nah 2 warna ini yang akan menjadi kombinasi untuk motif kali ini letakkan benang berwarna putih di depan kaitkan lalu keluarkan kita siap untuk membuat baris pertama sebelum membuat baris pertama diantara single crochet pertama dan single crochet terakhir satu helai benang ini akan kita ikutkan dalam merajut dimulai dari baris pertama sampai baris terakhir kerjakan hanya di bagian back loop buat 5 putih isi tiap lubang dengan 1 single crochet menggunakan benang berwarna putih buat single crochet hanya di bagian back loop kita sudah membuat 2 putih lanjutkan membuat sampai 5 putih yang kelima kita ganti benang berwarna putih dengan benang berwarna hitam letakkan benang berwarna putih ke depan ambil benang berwarna hitam kaitkan lalu keluarkan 5 putih sudah selesai dibuat 1 2 3 4 5 di lubang keenam isi dengan 1 hitam kemudian kemudian kita ganti benang berwarna hitam dengan benang berwarna putih pola untuk baris pertama sudah selesai 5 putih 1 hitam ulangi polanya sampai lubang terakhir 5 aku akan praktekkan lagi membuat pola baris pertama buat 5 putih ganti ganti benang 1 hitam di lubang berikutnya ganti benang lagi 5 putih 5 putih 1 hitam 5 putih 1 hitam ulangi membuat 5 putih 1 hitam sampai lubang terakhir aku akan mempraktekkan sekali lagi membuat baris pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku akan menyelesaikan membuat baris pertama dengan pola 5 putih 1 hitam sampai lubang terakhir di 6 lubang terakhir isi lagi dengan 5 putih 1 hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baris pertama sudah selesai baris pertama sudah selesai pola baris pertama 5 putih 1 hitam 5 putih 1 hitam ulangi 5 putih 1 hitam sampai lubang terakhir Kita lanjutkan membuat baris kedua Penandanya jangan lupa dinaikan Letakkan di antara single crochet pertama dan single crochet terakhir Aku akan mulai membuat baris kedua Jangan lupa kerjakan hanya di bagian back loop Satu hitam Satu putih Satu hitam Satu putih Satu putih Dua hitam Ini untuk pola baris kedua Satu hitam Satu putih Satu hitam Satu putih Dua hitam Ulangi polanya sampai lubang terakhir Aku akan mempraktekan lagi membuat baris kedua Dengan mengulangi pola baris kedua yang sudah aku tulis di video Buat Buat satu hitam Satu putih Satu putih Satu hitam Satu putih Satu putih Satu hitam Satu putih 1 hitam 1 putih 2 hitam ulangi membuat baris kedua dengan pola yang sudah aku tulis di video sampai lubang terakhir baris kedua sudah selesai baris ketiga polanya sama dengan baris kedua pola baris ketiga satu hitam satu putih satu hitam satu putih dua hitam sama dengan pola baris kedua penandanya jangan lupa dinaikkan aku akan mulai membuat baris ketiga jangan lupa kerjakan hanya di bagian back loop 1 hitam 1 putih 1 hitam 1 putih 2 hitam ulangi pola baris ketiga sampai lubang terakhir baris ketiga sudah selesai di baris keempat kita akan merajut dengan menggunakan benang berwarna putih terlebih dahulu jadi bagian yang melengkung ini kita ganti dulu dengan menggunakan benang berwarna putih untuk baris kedua dan ketiga menggunakan pola yang sama aku akan melanjutkan membuat baris keempat buat dua putih untuk memulai pola baris keempat 1 hitam 1 hitam 3 putih ulangi polanya sampai lubang terakhir baris keempat adalah 2 putih 1 hitam 3 putih 1 hitam 2 hitam 3 putih Ulangi membuat baris keempat dengan pola yang sudah aku tulis di video sampai lubang terakhir Aku akan menyelesaikan membuat baris keempat Baris keempat sudah selesai Selanjutnya kita buat baris kelima Satu putih Tiga hitam Satu putih Satu putih Satu hitam Pola baris kelima adalah Satu putih Tiga hitam Satu putih Satu hitam Ulangi polanya sampai lubang terakhir Aku akan mempraktekkan lagi membuat baris kelima Satu putih 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 Satu hitam Satu putih Satu putih Tiga hitam Satu putih Satu hitam Lanjutkan membuat baris kelima sampai lubang terakhir. Baris kelima sudah selesai. Untuk pola baris keenam sama dengan pola baris kelima. Buat baris keenam dengan menggunakan pola baris kelima seperti yang sudah aku praktekkan tadi ketika membuat baris kelima. Baris keenam sudah selesai. Pola baris kedua dan baris ketiga adalah sama. Baris kelima dan baris keenam juga mempunyai pola yang sama. Untuk motif ini, polanya hanya sampai baris keenam. Untuk melanjutkan membuat baris ketujuh dan seterusnya, gunakan pola baris pertama sampai baris keenam yang akan diulangi secara terus menerus sampai mencapai tinggi yang diinginkan. Lanjutkan membuat baris ketujuh sampai baris kedua belas dengan menggunakan pola baris pertama sampai baris keenam. Baris ketujuh menggunakan pola baris kedua, baris kelima menggunakan pola baris kedua, baris kesembilan menggunakan pola baris ketiga, dan seterusnya sampai mencapai tinggi yang diinginkan. 6 pola baris ini diulangi secara terus menerus. Untuk membuat dompet handphone rajut ini, aku membuat 18 baris. Nah, 18 baris sudah selesai aku buat. Di awal video, aku sudah menunjukkan cara membuat baris pertama sampai baris keenam. Nah, pola baris pertama sampai pola baris keenam ini yang akan kita ulangi. Gunakan pola baris pertama sampai pola baris keenam untuk membuat baris ketujuh sampai baris kedua belas. Lalu, pola baris pertama sampai pola baris keenam, gunakan juga untuk membuat baris ketiga belas sampai baris kedelapan belas. Motif yang terbentuk adalah seperti ini. Bagian depan dan bagian belakang memiliki motif yang sama. Buat dua baris single crochet back loop only berkeliling dengan menggunakan benang berwarna hitam. Lanjutkan membuat dua baris single crochet back loop berkeliling dengan menggunakan benang berwarna hitam. Di baris terakhir, buat 97 single crochet back loop only, atau nanti posisinya berada di tengah di bagian belakang. Ini sudah di tengah-tengah di bagian belakang, atau 97 single crochet back loop only. Selanjutnya adalah membuat tali untuk pengaitnya. Buat 20 rantai. 20 rantai sudah selesai. Kemudian, buat satu single crochet back loop only di lubang yang sama. Untuk bagian depan, nanti dipasang kancing, dan rantai ini sebagai pengaitnya. Selanjutkan, membuat single crochet back loop only sampai tersisa dua lubang. Slip stitch di dua lubang terakhir. Terakhir, kita slip stitch di single crochet pertama di baris sebelumnya. Lalu tambahkan satu rantai. Lepaskan penanda dengan cara ditarik perlahan. Kemudian, potong benang hitam dan putih dengan menggunakan korek gas. Pasang jarum tapestry di benang berwarna hitam untuk merapikan di bagian dalam. Selipkan benang di bagian dalam rajutan. Pasang kancing hias di bagian depan. Posisikan berada di tengah-tengah. Setelah itu, jahit dengan menggunakan jarum dan benang jahit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu tambahkan aksesoris untuk mempercantik dompet handphone ini. Bagian dalamnya seperti ini atau kalian bisa melapisi dengan kain katun. Terima kasih. Dan ini dia hasilnya. Dompet handphone rajut dengan menggunakan teknik tapestry. Sampai disini dulu videoku kali ini. Semoga yang sudah aku perlihatkan di video bisa kalian pahami dan kalian praktekkan juga di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.